Intro Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kofizan semuanya Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Kofizan semuanya Salah satu aliran sesat yang ada di Indonesia Yang pengikutnya cukup banyak itu namanya Ingkarus Sunnah Ya sesuai dengan namanya Mereka adalah orang-orang yang mengingkari Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi Sunnah-sunnah Nabi itu semua hanya ajaran Nabi Muhammad Bukan berdasarkan wahyu Padahal di dalam Al-Quran disebutkan Muhammad tidak pernah mengatakan dengan hawa nafsunya Semua yang dia katakan Dari ajaran-ajarannya itu adalah Wahyu yang Allah SWT berikan kepadanya Itu jelas sekali di dalam ayatnya Tetapi orang-orang ingkarus Sunnah Mengingkari semua perkataan-perkataan Nabi Hadis-hadis Nabi Mereka mengatakan bahwa semua itu Hanyalah rekayasa Nabi Muhammad SAW Ajaran Islam ya sesuai dengan kitab sucinya Yaitu Al-Quran saja Tanpa ada Sunnah Maka mereka disebut sebagai ingkarus Sunnah Kofizan semuanya Pada suatu hari Salah satu pimpinan tinggi Ingkarus Sunnah itu modar Ya modar ya Saya katakan modar aja Ya modar Kemudian jemaatnya Pengikutnya itu bingung Ini mayat mau dihapain nih Bangkainya mau dihapain nih Gitu kan Kemudian dia mendatangi seorang Kiai Ahlu Sunnah Kiai Ahlu Sunnah Kemudian ditanya Pak Yai Ini pimpinan kami mati Pimpinan kami modar Ini mau dihapakan mayatnya ini Sedangkan kami kan ingkarus Sunnah Ngurusi jenazah Ngurusi mayat Ngurusi bangkain Ini kan gak ada di dalam Sunnah-sunnah Gak ada di dalam Quran Adanya ada di dalam sunnah-sunnah Hadis-hadis Nabi SAW Tidak ada di dalam Quran Tata cara bagaimana Mengurusi mayat Itu gak ada di dalam Quran Adanya di dalam Hadis Kemudian Pak Yai mengatakan Udah lelah Dibuang aja ke laut Gak usah bikin pusing Buang aja ke laut Biarin aja Dimakan ikan hiu Atau Pak Yai Terus kemudian Jemaahnya ngomong Lah kok gitu Pak Yai Nanti dibilangnya gak umum Kalau gitu Kemudian Pak Yai-nya ngomong Lah memang kalian itu Dari awal sudah gak umum Gimana ceritanya Kalian mengingkari sunnah Sedangkan sunnah itu Ajaran Nabi Muhammad SAW Kalian muncul dari awal aja Udah gak umum Jadi kalau misalkan Pemimpin mau mati Dibuang ke laut Gak umum Ya memang sudah wajar Kalian dari awal gak umum Akhirnya bingung juga Ini jemaahnya mau ngapa ini Bangkainya si Pemimpin mau diapain Mau dikubur Gak ada tuntunannya Mau dibuang ke laut Juga Kasian Kok mayat dibuang ke laut Kemudian mau dikuburkan Begitu saja Ini gimana tata caranya Pada akhirnya Pada akhirnya salah satu Dari pembesar mereka Buka Quran Oh kemudian Mereka mendapati Satu ayat Di dalam surat Al-Ma'idah Ketika dua putera Adam itu Sedang melakukan Pembunuhan Maka setelah itu Allah SWT Di situ Allah SWT Menjelaskan bahwa Ketika Dua anak Adam Saling membunuh Mohon maaf Satu anak Adam Dibunuh Oleh saudaranya sendiri Maka Allah SWT Mengirimkan Satu ekor gagak Yang gagak itu Setelah membunuh Gagak yang lain Kemudian Gagak itu Menggali tanah Lalu menguburkan Gagak yang sudah mati Dari situlah Allah mengajarkan Bagaimana tata cara Menguburkan orang Yang sudah mati Maka Anak Adam itu pun Melakukan apa yang Dilihat oleh Matanya Kepada Gagak itu Ditirulah Cara gagak itu Maka Kemudian Pemimpin Ingkaru Sunnah itu Kemudian tadi Ya wakilnya Bukan pemimpinnya Karena pemimpinnya Udah mati Wakilnya ngomong Udah kita kuburin aja Seperti yang dikatakan Di dalam Quran Ketika dua anak Adam Saling membunuh Maka saudaranya Menguburkan Jenazah yang sudah mati Itu Dengan cara Ya digali Kemudian dikuburkan Saja Dengan pakaian Yang dia pakai Selesai Gak usah didoakan Gak usah diapapain Gak usah dimandikan Gak usah di kafani Kuburkan Begitu saja Selesai Jadi pada akhirnya Jadi pada akhirnya Mereka gak umum Dari awal mereka Itu datang Mengudang Gak umum Kalau ketika mereka Bertemu Dengan satu hal-hal Yang lain Mereka kepentok Mereka juga gak umum Karena mereka Mengingkari hadis-hadis Nabi Mereka mengingkari Sunnah-sunnah Rasulullah Maka pada akhirnya Mereka repot sendiri Karena banyak sekali Ajaran-ajaran Islam Yang penjelasannya Ada di dalam hadis Bukan di dalam Quran Quran itu Pokok isinya Kemudian Penjelasan rincinya Ada di dalam hadis Nah kalau hadisnya diingkari Ya maka banyak Ajaran-ajaran Islam Yang hilang Itu loh Harus difahami disitu Termasuk masalah Meng kafani Mengkuburkan jenazah Dan tata cara Mengurusi jenazah Itu semuanya Ada di dalam hadis Gak ada di dalam Quran Jadi kalau orang-orang Yang harus sunnah Mau mengatakan seperti itu Hadis-hadis Nabi Hanyalah Buatan Nabi Muhammad Mereka mengingkari Hadis-hadis Nabi Mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah Ya silahkan sendiri Mereka Mendapatkan ajaran Yang merepotkan Dan tidak umum Wallah Wallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah